Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Wow, gawat, gawat, gawat Kalau seperti ini jadinya Apa kata dunia? Sebelum saya menjelaskan dan menganalisa Saya sudah tertawa begitu Ini, kata Luhut soal kemungkinan jadi Jawab pres Anies Baswedan di Bilpres 2024 Jadi, saya rasa bahwa perkembangan hari ini Tidak semudah yang membolak balik telapak tangan Untuk menjadi jawab pres Anies bukan tipe-tipe seperti itu Mari kita lihat dulu bagaimana komentar-komentar netizen Ini sangat lucu sekali Ini, seperti ini Ini komentar-komentar netizen Dari Helme Felis Rasanya tidak mungkin juga pak Beda alam, beda generasi juga Kurang pas pak Nanti elektabilitas Anies malah anjelok Bisa jadi seperti itu Apa yang ditetapkan Helme Felis ini Begitu kan Asal tahu aja Siapapun yang didampingi pak Luhut akan menang Karena dapat jaminan tambahan suara minimal 13% Bohong banget tolak jadi jawab pres Mana ada yang mau bawa dia Semangat omong Masa ketua mau jadi jawaban Gue heran ya Kok ada yang menjadikan ganjar capres Nggak lihat apa Jateng provinsi termiskin Apa negara ini juga main begitu Politik apa Hahaha Di Ini gede pedein Ini lucu-lucu sekali Kepedean lo Nggak ada yang ajak Lo juga sok-sokan ngarang cerita Mending lo booster sono Biar nggak oleng Hahaha Cih, percaya Percaya aja ada pejabat Atau partai politik Bebas dari oligarki Fenetisme Mpe Delusi Yang nawarin siapa Kalau Ruhut yang ditawari Pasti nganuh Kasihan tak tahu malu Sana ngomong Sana tembok Hahaha Bukan dia yang nolak Pemilihnya yang nolak Hahaha Saya nawarin itu siapa Ini nih komentar-komentar netizen ya Tetapi Menurut saya pribadi ya Kalau memang Pak Luhut menjadi Jawab presnya Anis Saya rasa Ini semakin kabur Untuk pemilihannya Artinya Pendukung-pendukung Anis Baswedan Begitu Karena apa Karena selama ini Publik bisa menilai Seperti apa Sosok Luhut itu Sebenarnya begitu kan Walau pemerintahan Di Presiden Jokowi Sudah banyak prestasinya Tetapi Kalau menurut saya pribadi Kurang pas Dengan Apa namanya Dengan Pak Luhut Begitu kan Tetapi banyak sekali Mau ketawa Takut kena IT Biar enggak Apes ketawa Enggak ada yang pinang Malah baru-baru menolak Ini banyak sekali Kita juga Enggak maulah Anis Dampingi Opung Enggak usah milih Kalau jadi Sesama Opung Gue mundur Prestasi menggelar Bikin rakyat Sengsara Tidak pantas Jadi pendamping Anis Baswedan Banyak sekali Yang membutuhkan Jadi banyak sekali Yang tidak Apa namanya Tidak suka Kalau Anis Baswedan Bergandingan Dengan Pak Luhut Tetapi Inilah politik Bisa cair Bisa tidak Begitu kan Wow gitu Dia tahu Enggak bakalan Jadi Kalau bukan Orang Jawa Yalah nolak Kalau maunya Jadi presiden Di belakang panggung Hehehe Terlalu tua Biasanya Kalau sudah tua Tidak mau Diatur-atur Mungkin Bung berkenan Klik sejenak Link beritanya Walaupun Tidak sampai Kata akhir Membanyanya Karena pada Paragraf pertama Sudah disebutkan Siapa orangnya Lagian Yang mau Milih Lo siapaan Kier banget Eh Enti kadang-kadang Mana bisa Akhir ketemu Minya Jadi artinya Bahwa Persoalan hari ini Politik demokrasi kita Sosok Anies Baswedan Lagi mencari Jawapresnya Siapa yang pas Menjadi Calon Jawapresnya Anies Baswedan Yang sekiranya Menambah Mendongkrak Suara Di Pilpres 2024 Artinya Elektabilitas Dan popularitas Itu semakin Naik Dengan adanya Wakil presiden itu Tetapi Komentar-komentar Dizien Banyak yang Tidak suka Ketika Anies Baswedan Bergandengan Dengan Pak Luhut Tetapi Mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya Seperti ini Ini beritanya Kata Luhut Soal kemungkinan Jadi jawapres Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Wow Sangat menarik Sekali ya Mari kita baca Dikutip Dikutip Tempo Tempo.co.i.jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menyatakan Tak ingin Lagi terjun Ke dunia Politik Pada tahun 2024 Hal ini Dinyatakan Saat ditanya Kemungkinan Mencalon Presiden Menampingi Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 Enggak Saya sudah bilang Saya tak pikir Untuk ke situ lagi Saya pikir Di 2024 Sudah cukuplah Pujar Luhut Saat ditemui Usai Acara Demi Indonesia Di Jakarta Selatan Ya semestinya Kalau ada kesempatan Itu ya Seharusnya Pak Luhut Itu bukan Apa istilahnya Bukan berhenti Untuk di Pilpres Itu Bukan berhenti Untuk berpolitik Tetapi Mari bersama-sama Membangun bangsa Kira-kira Seperti itu Begitu kan Jadi walaupun Pak Luhut Tidak punya kesempatan Di pemerintahan Ya gak apa-apa Membantu pemerintahan Itu saya rasa Menjadi catatan penting Kepada demokrasi kita Begitu kan Isu Luhut Capres Untuk Anies Baswedan Sebelumnya Disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali Ia menilai Menteri Luhut Merupakan sosok Yang pas Mendadi Pendamping Anies Di Pilpres 2024 Menurut Ali Luhut merupakan Sosok yang memiliki Kemampuan Karakter serta Jejaring yang kuat Untuk mendukung Keterpilihan Anies Di masa depan Meskipun begitu Ali menyampaikan Bahwa keputusan Untuk Capres Ada di tangan Anies Dan masih perlu Diperbincangkan Dengan calon Partai politik Koalisi Saat ini Pertama yang dikebarkan Bakal berkoalisi Dengan Nasdem Dan sedang Dalam penjajakan Adalah Demokrat Serta PKS Ya sebenarnya Kalau Pak Luhut Mau Ya sebenarnya Apa istilahnya Untuk membantu Pemerintah Tidak apa-apa Sebenarnya Walaupun tidak Jadi wakil Karena Minang Pada hakikatnya Adalah Anies Baswedan Mencari sosok Yang pas Yang mendongkrak Pada elektabilitas Sedirinya Begitukan Bukan seolah-olah Nanti Ya kabur semua Calon-calon Apa namanya Pemilih Pemulanya Untuk Anies Baswedan Begitukan Kira-kira Seperti itu Jadi Perkembangan hari ini Itu ya Kalau Anies Ingin menang Caranya satu Yaitu Adun bisa bergandengan Dengan AHY Atau bergandengan Di luar nonpartai Karena memang Pada hakikatnya Kalau oposisi Plus oposisi Itu adalah Menjadi Ada plus minusnya Tetapi Kalau oposisi Dengan koalisi Itu adalah Plus minusnya Sedikit Kira-kira Seperti itu Analisa saya Begitukan Dalam artian Bahwa Ini perlu Dianalisa Bersama Begitukan Tidak hanya Kesana Kesini Siapa menjadi Wakilnya Anies Begitukan Bahkan Ada yang Berpendapat Dalam analisa Politik Bahwa Kalau Anies Ingin menang Cari sosok Para ulama Yang krismatik Yang kemudian Yang dipercaya Oleh masyarakat Baik itu Nonpartai Atau Partai Begitukan Tetapi Kalau nonpartai Lebih kenan Kepada masyarakat Begitu Sementara itu Anies Baswedan Mematok Tiga kriteria Bagi calon Pendamping Sebelumnya Yaitu Melenggang Bersama Dalam Pilpres 2024 Menurut dia Cowapres Mesti bisa Memberikan Kontribusi Dalam Pemenangan Dan Memperkuat Stabilitas Koalisi Dan Membantu Jalannya Pemerintahan Ini Sangat Menarik Juru 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 bicara DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra Menilai Pola Pikiran Selaras Dengan Partainya Dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Alias Ahaye Sebab Kata dia Alih-alih Memikirkan Sosok Demokrat Berfokus Pada Kriteria Dan Enggan Memaksakan Sosok Tertentu Yang Elektabilitas Nyeran Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Kalau Dibandingkan Elektabilitas Apa Namanya Pak Luhut Ya Mungkin Tidak Masuk Beberapa Surfi Dalam Artian Satu Dua Tiga Sampai Lima Inilah Yang Menjadi Catatan Penting Apakah Anies Baswedan Bersama Dengan Pak Luhut Saya Tidak Tahu Politik Tapi Di Satu Sisi Kalau Menunjukkan Ini Bahwa Saya Rasa Jauh Begitu Jauh Menurut saya Pribadi Jauh Dalam Artian Tidak Mungkin Anies Baswedan Mengambil Pak Luhut Dan Pak Luhut Mungkin Ada Dalam Berita Lain Menolak Terhadap Jawab Presi Itu Tapi Kalau Menurut saya Pribadi Walaupun Tidak Menolak Mesti Tidak Memilih Pak Luhut Kira-kira Seperti Itu Dan Bahkan Ini Jadi Pola Pikir Anies Ini Selaras Dengan Demokrat Dan Yang Sudah Jelas Elektabilitas Rendah Dan Tidak Bahkan Punya Kontribusi Dalam Membangun Koalisi Kata Harzaki Inilah Yang Menjadi Catatan Penting Anies Baswedan Ya Masih Bingung Untuk Mencari Wakil Sebenarnya Apakah Dengan Ahayi Ahayi Juga Bisa Mendongkrak Pemilihan Dan Menambah Surat Suara Di Pilpres 2008 Tetapi Perlu Dicatat Bahwa Ada Yang Lebih Besar Daripada Ahayi Yaitu Non Parpol Yang Mana Koalisi Dan Oposisi Itu Kalau Bisa Sebanding Dalam Artian Kalau Non Partai Mencari Tokoh Yang Diluar Itu Sangat Banyak Sekali Terutama Para Kiai Atau Ulama Yang Punya Krismatik Di Tokoh Di Tubuh NU Dan Sebagainya Ini Saya Menganalisa Seperti Itu Lebih Condong Bahwa Pemilihan Ke Masyarakat Lebih Berkenan Dan Bahkan Dalam Berita Lain Disebutkan Seperti Ini Dalam Berita Lain Bahkan Dalam Berita Lain Disebutkan Bahwa Pak Luhut Tolak Tawaran Jadi Cawpres Pendamping Anis Benarkah Seperti Itu Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menolak Tawaran Elit Partai Nasdem Ahmad Ali Untuk Menjadi Calon Wakil Presiden Di 2024 Sebagaimana Diketahui Diberitakan Sebelah Media Masa Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Sebelumnya Mengukapkan Sejumlah Nama Yang Berpotensi Menjadi Kedat Jau Pres Pendamping Anis Untuk 2024 Nama Nama Itu Terdiri Dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Gubernur Jawa Timur Ali Menyatakan Secara Pribadi Lebih Mendukung Luhut Menjadi Cawapres Anis Sebab Menurut Ali Luhut Mempunyai Kemampuan Karakter Dan Jejaring Yang Kuat Dan Bahkan Ada pun Penentuan Cawapres Yang Menampingi Anis Masih Digodok Oleh Tim Kecil Perwakilan Partai NASDEM Partai PKS Dan Anis Sudah Melakukan Pertemuan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Yang Menjadi Cawapres Sementara Itu Pada Sosok Minggu Anis Akan Bertemu Dengan Ahmad Herawan Akhir Mantan Gubernur Jawa Barat Yang Disodorkan PKS Sebagai Cawapres Dan Bahkan Komunikasi Ganjar TGB Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Berindo Ferry Guarnisi Rizki Yansah Mengatakan Pihaknya Telah Berkomunikasi Dengan Sujala Partai Dan Tokoh Terkait Dengan Koalisi Maupun Tokoh Yang Akan Diusuh Ini Juga Banyak Dalam Artian Bahwa Yang Banyak Yang Ingin Bergandengan Dengan Anis Baswedan Begitu Walaupun Partai Partai Yang Presidensial Tresutnya Atau Ambang Batas Parlemen Masih Belum Nyampe Tetapi Sudah Banyak Yang Mencapreskan Dengan Anis Baswedan Begitu Inilah Yang Kemudian Mengapa Anis Baswedan Hari Ini Menjadi Magnit Luar Biasa Karena Satu Karena Yang Dilihat Itu Adalah Satu Prestasinya Itu Yang Dianggap Memberikan Catatan Besar Kepada Anis Baswedan Begitu Tidak Hanya Menongkrak Terhadap Popularitas Tetapi Memberikan Sumbang Si Besar Kepada Anis Baswedan Begitu Tetapi Kalau Kita Lihat Dalam Wakil Anis Baswedan Sampai Hari Ini Itu Masih Belum Ada Tapi Ada Mengarah Kepada AHY Yang Mungkin 75% Mengarah Ke Situ Tetapi Masih Mentok 100% Masih Cari Cawapres Yang Lepas Dengan Anis Baswedan Karena Anis Baswedan Itu Cawapres Cawapres Itu Harus Terasi Satu Sisi Koalisi Satu Sisi Oposisi Satu Sisi Pendukung Pemerintah Satu Sisi Menjadi Tidak Pendukung Pemerintah Inilah Yang Kemudian Menjadi Tentang Penting Analisa Analisa Politik Dari Saya Pribadi Bahwa Bisa Saja Sekarang Itu Menjadi Lawan Dan Besok Menjadi Kawan Bisa Saja Sekarang Bisa Jadi Kawan Besok Menjadi Lawan Artinya Politik Itu Masih Dinamis Karena Masih Dua Tahun Lagi Politik Ini Tetapi Saya Yakin Dan Saya Yakin Yakin Ketika Melihat Sosok Anis Baswedan Banyak Yang Menjadi Tertarik Terhadap Anis Baswedan Karena Satu Yaitu Prestasi Dan Popularitas Dan Kinerjanya Yang Luar Biasa Dibandingkan Dengan Kepala Kepala Daerah Yang Lainnya Yang Tidak Punya Prestasi Lalu Kemudian Surfinya Tinggi Misalnya Misalnya Seperti Itu Dan Bahkan Bisa Saja Dengan Berbagai Dorongan Puan Dengan Anis Bisa Saja Seperti Itu Karena Bagi Kami Analisanya Kalau Ingin Membangun Bangsa Bersama Ayo Kita Bangun Bersama Sampak Tanpa Melihat Parto Wakilnya Dari Siapa Dan Siapa Karena Pada Hakikannya Ini Adalah Anak Bangsa Bersama Anak Bangsa Yang Punya Sudah Prestasi Tetapi Menurut Saya Pribadi Menurut Saya Pribadi Menurut Saya Pribadi Yaitu Orang Yang Harus Kita Dukung Orang Yang Punya Prestasi Orang Yang Punya Pengalaman Denua Pemerintahan Orang Yang Amanah Orang Yang Benar-benar Membangun Dan Pengalaman Dalam Dunia Dan Terbukti Prestasi Yang Sudah Nampak Di Mata Depan Di Mata Kita Contoh Misalnya Saya Katakan Aja Seperti Anies Baswedan Ini Perlu Kita Dukung Bergandengan Tangan Untuk Bersama Sama Untuk Membangun Dan Memberikan Kesempatan Untuk Membangun Bangsa Indonesia Yang Lebih Maju Bukan Berarti Kita Harus Itu Apa Itu Apa Mendengarkan Dari Cebong Mendengarkan Dari Baser Itu Ini Itu Itu Tidak Tapi Kita Mari Bersama Melihat Dan Mengawasi Kita Kita Sedih Karena Publik Sudah Cerdas Sedangkan Publik Bisa Menilai Seperti Apa Soso Anies Baswedan Mungkin Itu Kesimpulan Dari Saya Tonton Terus Channel Podcast Raya Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Peran Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Kodari Podcast Raya Ini